jadi pada video kali ini gue akan memberikan tutorial lagi sehat tutorial cara mengaktifkan awal kenpad sekalian dengan gini ke siapa namanya tuh daily akan daily hariannya untuk mendapatkan hadiah gratis lainnya seperti itu bisa untuk di awal kenpad aja sih sudah ini dan sebelum lanjutkan tutorialnya bagi kalian yang membutuhkan jasa poin fit jasa Dumi dan jasa seker bulanan kalian bisa menghubungi gue Instagram bisa gue sudah menyiapkan semua jasanya untuk kalian dan kalian tinggal DM aja kalau kalian butuh seperti itu guys ya dan disini ya kan gue menggunakan awal kenpad dari jauh bisa geser yang melingkar merah ini ada petirnya yaitu sudah Maxis ya sudah Max dan yang kalian harus lakukan pertama agak karakter kalian harus di level 80 ya saya untuk membuka menu awakensi ini kebiasaan gue bilang-bilang token pet hampir salah loh ini ada awakensi 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 kalian bisa lihat sendiri pet yang bisa diawakin geser yang jelas enggak semua pet itu bisa diawakin geser seperti itu ya siyah mulai dari pet biru ya kan sampai pet epik ya kan pet legendary pet merah dan gulpet seperti tugas ya di sini kita mulai dari pet biru ya kan pet paling rendah lagi saya disapelon kalau nggak salah ini kalian gini gisya kalian butuh evolusi bisa sampai bintang tiga dulu ya kan di evo dulu sampai bintang tiga ini ini kan sudah evo nya sudah Max sudah bintang 6 kalian butuh evo ini sampai bintang tiga dulu dan siapkan 25 frag baru kalian bisa mengaktifkan awakensi 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 seperti itu bisa disini diaktifkan ini cuma butuh frages ya untuk aktifkannya geser kalau sudah di evolusi bintang tiga seperti itu untuk di pet biru disabelon ya dan lanjut untuk di pet ungu di pet ungu dia butuh evolusi bintang tiga juga evolusi bintang tiga juga tapi disini butuh fraknya sebanyak 50 frags yang 50 frag untuk mengaktifkan awakensi pet dari pet ungu guys ya seperti ini pet ungu dan dimana kita bisa mendapatkan frak tersebut dengan gratis saya jelas kalian pertama kalian main es fire gs fire nanti kalian mendapatkan poin kalian bisa ke besok kewil soul disini kalian bisa gini saya ini kan menggunakan diamond kalian bisa refresh disini refresh nanti akan berubah ya seperti ini seperti itu guys ya oke mudah kan mudah banget ya jadi seperti itu dan kalau pet gini kalau pet legendar ya kan pet orange seperti tugasnya disini kalian butuh itu evolusi di bintang 2 aja cukup ya karena aktifkan dulu evolusi sampai bintang 2 setelah itu kalian siapkan 75 frags ya 75 75 frag untuk mengaktifkan awakensinya disini guys ya seperti itu jadi untuk pet legendary yang bisa diawakan cuma segini aja geser ikonoh igobli juga ada ada juga ada gak semua pet bisa diawakan geser ya hanya beberapa saja seperti itu geser ya nah sini dan kalau pet merah ya kan kalau pet merah kalian juga butuh evolusi sampai bintang 2 aja sudah cukup biasanya 2 tapi dia butuh 100 frag untuk mengaktifkan awakensi ini butuh 100 frags ya tapi evolusinya sama kayak pet legendary butuh evolusi bintang 2 aja sudah bisa diawakan seperti itu geser mudah kan menangis ya dan ini di di awakensi ya ini butuhnya setun ya kan tuh nanti gue sebentar gue jelaskan dulu dari ini geser dari baru aktifkan ini kalau kalian baru mengaktifkan ya kan tampilannya akan seperti ini setiap peningkatan level 5 ya kan dia akan menambahkan cahaya geser seperti itu dan semakin tinggi levelnya semakin baru gininya geser apa namanya itu cahayanya sampai mentok seperti itu geser sampai mentok dia akan jadi seperti ini sama sebenarnya ini kan dari api geser dari api begitu dan di atas juga dari api sini ini sebenarnya di Fomaxu sama bisa sama pet bawahannya semua sama aja cuma bedanya disini babnya yang lebih tinggi geser seperti ini di make-nya plus 95% ya kan kalau yang dibawah ini plus 31% gitu geser untuk dead map guys ya dead map laga hidup mati saya seperti itu dan setiap petnya memiliki gini geser ya babnya masing-masing bisa untuk mendukung kalian di saat kalian melakukan war ya entah dimana tuh yes ya terus di plunder di laga hidup mati ataupun di sky itu ada geser itu sini itu gue luar ya jadi kalau main token eh token pet awa kenpet itu dia lebih meningkatkan ke spesial atribut kalian dan juga memberikan bahwa saat kalian melakukan war di plunder world war ataupun lain sebagainya geser seperti itu disini kita lanjut ke sini sekarang isya ke batunya dulu ya ke stunnya karena saat kalian meningkatkan apa namanya ya mau naikin rank kan mau naikin level ya kan di sini kan ada rang up di sini kadang abni sudah penuh di sini membutuhkan frag fragpet dan batunya isya kalau yang ungu ya kan pet ungu sama pet biru ya kan kalian hanya membutuhkan batu yang biasa saja ya di sini di sini di materialnya geser tadi gue dapat gini ya eh tadi kemarin kemarin gue dapat ikut event ya kan kalian bisa cek di casenya di casen ingin saya di box maksudnya di box sini ya kalian harus terus mengikuti event untuk mendapatkan batunya secara gratis ya jadi itu kalau kalian beli bisa juga sih tapi rugi guys lebih baik ikut event ya kan spend ya sedikit berikut dapat batunya seperti ini nanti di box ya ini dia batunya di advance seperti itu bisa di aturan ini guys ya ini batunya untuk meningkatkan level awaken pet di pet biru ataupun pet ungu ya seperti itu kalau untuk ke pet legendary ataupun pet merah kalian membutuhkan batu yang superior geser ini digunakan untuk awaken pet legendary pet orange kan pet merah ataupun pet pet mask guys ya gul pet seperti itu yang dia butuhkan adalah batu superior ini geser kalian bisa mendapatkannya di wilcam kalau kalian punya gini geser punya ya seperti ini map hijau map hijau itu kalian gunakan di wilcam seperti itu geser dan kalian juga bisa mendapatkan gratis geser gratis di dailynya yang ada kok dailynya jadi disini eh sebelum kita lanjut ke dailynya agung menjelaskan lagi sedikit guys ya kalau kalian mau melakukan akil kepada dungeon di di wilcam kalian akan dapatkan keasiaknya seperti ini guys ya seri ini kalian bisa gunakan untuk di awaken petern bener-bener cepat sekali ya ningkatin gini guys ya ningkatin level awah kemp tapi yang jelas eh kalian membutuhkan frag yang lumayan bisa tetap enggak 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 banyak sih enggak banyak sih kalau enggak salah kalau pet paling tinggi eh pet paling tinggi enggak juga sih pet merah itu membutuhkan seratus lima puluh satu frag aja sudah Max kalau di awaken pet geser gue lupa sama yang bawahnya sama kayak sama cuma beda jumlah batu aja penghabisannya seperti itu dan di sini ya di sini kalau kalian sudah menggunakan awaken pet ini nggak bisa dilepas ya ini nggak bisa dilepas karena babnya terus nyantol sama kalian seperti itu geser itu sebenarnya lebih lebih bagus lagi sih karena kita memiliki bab tambahan untuk melakukan war di saksa tertentu geser itu dan di sini kalau kalian sudah mengaktifkan awaken pet di level 80 ya kan kalian ke menu advent kalian ke Dark Tower ini adalah dailynya geser nah sini di sini kalau kalian mau claim reward gratis setiap hari kalian tinggal ke daily ya di sini kalian bisa claim satu gini geser satu apa namanya ya satu list saja sehari kalau kalian mau nambah kalian menggunakan diamet tapi kalau saran gue bilang gratis saja geser karena claim sekali itu diberikan gratis seperti 3 ya dan disini cara mainnya ya kan cara mainnya kalian hanya membutuhkan pet seperti ini geser yang ada tanda hijau nya jadi kalau tanpa nggak ada tandanya di belen bisa dipakai tapi kalau yang tandanya merah ini dia nggak bisa dipakai geser cepat matinya seperti itu geser dan disini kita akan coba geser di sini ada skill kalian tunggu 30 poin baru bisa keluarkan skill seperti itu geser ya kalian harus gini geser apa namanya memperhatikan ya kan setiap hit hit dari bos setiap hit dari bos dia mempunyai dodgy salahnya kalian nggak bisa asal tembak pakai skill dari pet bosnya gini bosnya mampus enggak ada dodgy nya dia di beberapa bos itu ada dodgy gas ya kalian sudah keluarkan skill tapi enggak masuk di me kalian seperti itu geser ya oke di sini gue kalah di sini butuh pet kuning soalnya anjir jadi seperti itu guys ya kalau ingat gue ya sebelumnya di tower satu dua dan tiga itu kalian sudah sudah bisa menyelesaikan hanya dengan menggunakan pet pet eh biru ungu dan gini kisya dan apa coklat dia coklat dan legendary kisah legendary yang orang sini ya saya yang gue sarankan di sini pet yang digunakan itu yang bagus kalian ambil pantora Oh sabelon dan peosur guys ya yang itu tiga pet itu adalah gini geser apa namanya pet yang bagus untuk kalian melakukan bus tower ya kan bus tower nya sampai didaktor tiga geser seperti itu tiga pet itu cukup tapi pasti akan ada nanti yang yang drop seperti ini geser jadi kalian backup aja ya kan sama pet entah kalian mau pakai Oh gini Fazon ya kan ataupun eswisal seperti itu geser ataupun fungeroll seperti itu setengahnya ada empat pet untuk yang nanti kalau ada merah satu kalian bisa ganti sama itu geser dan yang jelas seperti ini kan yang ikonnya bedak ataupun yang ungu ini ini adalah generasi HP geser di di apa namanya di di betel pet ya ada betel pet kalian taruhnya di tengah-tengah gas ya karena kalau petnya kalian taruh di pinggir itu enggak enggak kurang-kurang rekomend geser kurang rekomend karena Bos ini kan kalian lihat tadi dia akan mengukur kiri bagi dan kanan nah saat dia sudah mengurangi apa namanya HP dari pet di me kalian kalian bisa menggunakan skill dari pet yang di tengah geser untuk meregenerasi apa namanya HP nya agar kalian bisa memberikan di Max plus satu ataupun plus dua untuk di Max selanjutnya seperti itu enggak 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 mepet-mepet di me kalian sudah itu geser itu mudah kan mudah gampang sekali soalnya kalau kalian tahu ya akan pet mana yang harus kalian utamakan untuk mendapatkan apa namanya di Max full power di diri 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 tak tower ini geser jadi yang gue sarankan hanyalah di pet pantor lah seperti itu kiosur dan sabelon satunya lagi pet keempat kalian terserah moab aktifin awak kepet yang mana kisian seperti itu karena itu untuk menjaga-jaga kalau ada yang drop kalian bisa ganti dan taruh di tengah dan mana biasanya kalau gue itu mana pet yang kurang berguna dan enggak ada di mek gue pasti taruh di tengah jadikan tank bisa jadi itu gue jadikan tank seperti elemen batu ataupun elemen kegelapan yang meregenerasi HP seperti itu gue pasti taruh di tengah dan di mek paling tinggi gue taruh di kanan di mek yang yang rendah gue taruh di kiri seperti itu guys ya tengah buat pet kurang berguna di kanan buat pet di mek tinggi di kiri buat pet di mek menengah seperti itu guys ya itu kalau cara main gue dan kalau kalian mau gini apa namanya mau bermain di apa namanya mau fokus naikin dark tower lebih tinggi lagi ya kan ini kan pet dera merah gratis pet gini prak petnya kan dan si anilus di sini kalian bisa dapat dari dari wilpet sini ya ini kalian apa kumpulkan sampai 100 frag dan yang jelas sudah di efo bintang 2 kalian tingkatin ini guys ya tingkatin ini seperti itu kalau untuk legendary pet kalian bisa ke bermain shaker seperti ini kalian bisa aktifin ini dan di upranknya untuk diawakin kalian bisa kalau kalian mau ada towernya lebih tinggi lagi ya saya lebih tinggi lagi ya itu memang sih Awaken pet itu enggak nambahin rarig sangat menerai tapi dia menambahkan spesial atribut tinggi gc spesial itu bisa naik tinggi jelas BR juga bakal naik tinggi kalau meningkatin spesial atribut guys ya nah seperti itu dan plusnya adalah kalian juga mendapatkan bahwa tambahan untuk melakukan war di setiap cross server ataupun di perang di dalam server geser seperti itu memang sih kalau dibilang babnya kelihatan baru kalian hit sekali musuh langsung meninggal dia BR1b 1 juta bisa kalahin dan BR1t dengan sekali hit menggunakan wakian pet itu memang enggak 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 dibenarkan gc tapi memang ada babnya tapi enggak terlalu terlalu menonjol geser seperti babetel Excel itu kan menonjol buahnya seperti kalian bisa melakukan eh memberikan sebuah hit musuhnya langsung langsung modar geser seperti itu diskayakan kalau di darat itu sih gini guys ya apa namanya enggak enggak boleh terlalu jauh batasan eh perbedaan atributnya ataupun BR jasnya BR jasnya kalau di darat sih betel Excel itu enggak bisa gini guys ya enggak bisa menjangkau dimak yang terlalu tinggi nih ya guys ya bisa-bisa sih tapi enggak terlalu jauh perbedaan BR atau berarti punya dia bisa digunakan bisa diandalkan betel Excel geser kalau dulu sih sebelum ada nerf ataupun dikurangi gininya apa namanya itu power dari betel Excel kau mau punya power apa namanya power 10 juta ya power 10 juta walaupun walaupun rarelu secacat-cacatnya ya kan lawannya yang memiliki power 50 juta itu bisa mati dalam sekali hit ya itu bisa langsung modar dalam sekali hit tapi sekarang betel Excel udah dikasih gini bisa penurunan di Max masih masih ada sih tapi dimainya udah berasa banget diturunin ya saya enggak enggak seperti sebelumnya ya ya begitulah guys ya pasti akan ada perubahan di di kemudian hari ya entah itu dari bapak ataupun dari cerita Oke jadi mungkin sekian untuk video kali ini dari gue semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan ingat jaga kesehatan kalian bermanfaat semua raja-raja labur harakan jalan di sempurna baik-baik saja kita akan berjumpa di next video see you sub indo by broth3rmax